Akhirnya teman-teman bisa juga muncul produk-produk kita di etalase atau di swakes di aplikasi tiktok ya Seperti yang kalian lihat saat ini akun admin ini sudah muncul etalase ataupun produk-produk yang kita tambahkan di etalase ya Ini dia ya teman-teman ya Oke Nah seperti ini muncul ya Setiap kita menambahkan produknya itu sudah bisa muncul di sini ya di bagian layar depan Oke Nah jadi di video ini admin akan jelaskan bagaimana cara kita untuk memunculkan produk ini di etalase Dan kemudian teman-teman kebanyakan juga ya sama seperti ini admin akan kasih tunjuk ya Ini akun yang satu ini Di sini belum muncul produk di etalasenya Ya kita lihat ya ini akun kedua admin Kebetulan admin ini menggunakan dua akun dan di sini boleh kita lihat secara bersama-sama kita saksikan Di sini teman-teman masih belum muncul produk di etalase ini Ya di sini ya seperti ini terlihat ya Nah seperti ini belum ada produk Sementara di sini kita sudah bisa ya mengakses akun tiktok untuk afiliat ya Nah jadi di sini tentunya pada dasarnya untuk bisa bergabung atau join di tiktok afiliat ini Itu memiliki persyaratan ya Nah jadi admin akan jelaskan nanti satu persatu ya teman-teman ya Supaya kita lebih paham dan kenapa produk yang kita tambahkan di etalase itu tidak muncul di bagian sini Swagis di bagian layar depan ya Nah jadi di sini teman-teman kita masuk ya di akun utama Pertama untuk persyaratan supaya bisa muncul di tiktok ini tentunya ada persyaratan utama Yaitu satu followersnya harus memenuhi seribu followers Nah pertanyaannya Kalau misalnya kita tidak memenuhi followers yang seribu Apakah bisa kita join untuk jadi afiliat? Ya bisa Dengan cara kita wajib mendaftar di tiktok seller center Kita hubungkan ke akun tiktok resmi kita Nah kalau misalnya kita mendaftar melalui aplikasi tiktok seller center Di situ teman-teman membutuhkan yang namanya KTP Dan di sini juga kekurangannya ya Kekurangannya kalau misalnya kita mau mendaftar melalui aplikasi tiktok seller center Seperti ini nanti aplikasi Ya admin akan dikasih tunjuk seperti ini Di situ pada saat kita mendaftar di sini Karena belum mencukupi ataupun belum memenuhi persyaratan yang seribu followers Kalau dari sini kita mendaftar itu tidak muncul produk yang di etalase Nah apakah bisa kita ikut ataupun join atau mendapatkan komis? Ya bisa Tentu bisa Cuma di sini produknya tidak tampil di bagian layar depan seperti punya admin Ya sini Oke Lalu bagaimana caranya bang? Supaya bisa kita munculkan Nah Jadi supaya bisa muncul di etalase Ya seperti ini Wajib kita penuhi terlebih dahulu followersnya seribu Ya Kalau misalnya sudah mencapai seribu followers Ya Maka teman-teman itu sudah bisa Muncul nantinya Produk-produk yang kalian tambahkan di swakes ataupun di etalase Nanti kita akan jelaskan juga ya bagaimana caranya Kemudian Persyaratannya lagi Umur harus 18 tahun ke atas Itu wajib ya teman-teman ya Dan kemudian kita harus konsisten dan aktif Memposting produk-produk Atau mempromosikan produk yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku Seperti itu ya Apabila misalnya teman-teman sudah kian mendaftar melalui aplikasi TikTok Seller Center Sini ya Contoh sudah mendaftar di TikTok Seller Center Seperti akun yang admin kasih tunjuk tadi Tentunya produknya tidak muncul di sini ya Nah supaya bisa muncul di sini Ya Kalau misalnya ini sudah mencapai ya seribu Tapi kalau sudah belum mencapai seribu ya masih belum ya teman-teman ya Wajib kalian tunggu dulu mencapai seribu followers kalian Ya Kalau sudah mencapai Karena terlebih Ataupun sebelumnya kalian mendaftar di TikTok Seller Center Kalian masuk di bagian akun TikTok Seller Center Ya Kemudian Bagian pengaturan kalian masuk Dan selanjutnya kalian klik nantinya akun TikTok yang ditautkan Ya Nah Nanti kalian klik seperti ini Di bagian akun resmi seperti ini Kemudian di sini seperti punya admin ya Ini sudah admin putuskan Nanti di situ ada lepaskan tautan Ya Karena kenapa? Di sini Itu salah satu jalur khusus Bagi teman-teman yang belum punya Atau belum memenuhi followers yang seribu Maka dari sinilah kita bisa join untuk affiliate Ya Kalau sudah mencapai boleh kalian lepas Maka setelah kalian lepaskan nanti ini Ya Maka Langsung otomatis nanti produk itu akan tampil di sini Ya Itu langsung tampil teman-teman Kebetulan tadi admin itu tidak merekam juga ya Pada saat melakukan pemutusan atau pelepasan Tautan yang telah admin otorisasikan di TikTok Seller Center Ya Caranya tinggal kalian putuskan aja ya Setelah kalian putuskan itu Otomatis nantinya di sini akan masuk Nah pertanyaannya apakah itu tidak ada dampaknya nanti di akun kita Tentu tidak Ya Bahkan keuntungan di sini Kalau sudah muncul di sini Keuntungan kita pada saat orang-orang mengunjungi profil kita Itu tinggal mereka click di bagian sini Ataupun dari swakes kita Langsung muncul produk-produk yang telah kita tambahkan Ya otomatis kalau misalnya mereka belanja dari sini Di produk-produk yang telah kita tambah di swakes Itu tentunya kita dapat komisi dari situ teman-teman ya Nah cara kerjain tentunya kita sudah buat di video sebelumnya Karena disini admin fokus untuk Bagaimana cara menampilkan produk-produk yang di etalas sebelumnya tidak muncul Itulah penyebabnya kenapa Ya karena Yang tidak muncul itu Ya mungkin teman-teman yang mendaftar melalui aplikasi tiktok seller center terlebih dahulu Karena kenapa Mungkin belum memenuhi persyaratan khususnya untuk followers Kalau sudah memenuhi teman-teman silahkan dilepaskan aja tautan dari tiktok seller center Seperti itu Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman Untuk menampilkan produk di etalase ya Jadi kalau misalnya masih kurang ngerti tentang penjelasan admin bagaimana cara menampilkan produk di etalase Boleh langsung sharing kita melalui kolom komentar di video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton